Zee, kita harus banyak-banyak istighfar, ya karena tanda-tanda akhir zaman sudah mulai kelihatan katanya Iya benar Dan semuanya akan hilang, hancur, kembali pada Allah Nah tapi apa saja yang masih utuh ketika sangkal-kala ditiup, langsung kita lihat aja penjelasannya Ini dia Yang tidak hancur saat sangka-kala ditiupkan Pemirsa, jika mendengar kata kiamat, hal pertama yang terlintas di benak kita adalah sebuah keadaan Dimana bumi akan hancur dan segala yang hidup di dunia akan mati Mengerikan, ya itulah satu kata yang akan terucap di bibir kita Tapi sebagai umat muslim, mempercayai akan datang ya hari kiamat merupakan suatu hal yang wajib Karena itu termasuk ke dalam rukun iman yang ke-6 Hari kiamat itu memiliki beberapa pertanda Seperti tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar Seperti yang sebelumnya sudah kita bahas Tanda kiamat besar diantaranya yaitu Munculnya Imam Mahdi Munculnya Dajjal Turunya Nabi Isa dan lain sebagainya Tapi tanda-tanda dari kiamat besar itu akan musnah seketika saat terompet sangka kala ditiupkan oleh malaikat Isrofil Tapi kapankah sangka kala itu ditiup? Tidak ada satu orang pun yang mengetahui perkara goib ini Seperti firman dari Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang goib kecuali Allah Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan Quran Surah An-Namang ayat 65 Berbicara mengenai trompet sangka kala Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan dari trompet ini Seperti diantaranya ialah Seorang ilmuwan dari NASA Yang disebut-sebut telah menemukan bentuk dari sangka kala Sedikit mengingatkan Menurut penelitian dari NASA Alam semesta yang kita tempati inilah yang dinamakan sangka kala Kenapa? Karena setelah diteliti melalui WMAP Pada bagian ujung belakang wilayah trompet alam semesta itu Berbentuk seperti lingkaran yang membesar Dan mengerucut di bagian depannya Sehingga berbentuk seperti trompet Wallahualambisawa Namun Jika kita berpikir sejenak jauh lebih dalam Pernahkah terlintas di benak Anda Apa yang terjadi ketika sangka kala ditiupkan? Sebenarnya siapa saja kalian akan mati? Inilah penjelasannya Dari tim berita islami masa kini Pemirsa Seperti yang sudah kita ketahui Ketika trompet sangka kala ditiupkan Pasti seluruh kehidupan yang ada di dunia ini Pasti akan musnah Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari Dan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Kehancurannya maka akan hancur Kecuali surga dan neraka R.C. Sangka kala Al-Kalam Dan Lawul Mahfud Lantas benarkah pernyataan tersebut? Jika sangka kala ditiupkan Ternyata ada beberapa hal yang tidak hancur Yaitu surga dan neraka Dalam hal ini Allah telah menyatakan kekekalannya dalam ayat-ayat yang banyak Di antaranya yaitu Ada pun orang-orang yang celaka Maka tempatnya di dalam neraka Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kandaki Ada pun orang-orang yang berbahagia Maka tempatnya di dalam surga Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain Sebagai karunia yang tiada putus-putusnya Quran Surat Hud ayat 106 hingga 108 Maksud dari ayat tersebut ialah Tersirat bahwa surga neraka itu diciptakan untuk kekal Dan tidak akan binasa Serta tidak akan ditetapkan kematian pada keduanya Selanjutnya yang tidak akan hancur yaitu arsi Allah Dimana arsi ini merupakan singgah sana Allah SWT Hal ini diungkapkan dalam firmannya yang berarti Dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami Dan telah memberi kepada kami tempat ini Sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam jannah Dimana saja kami kandaki Maka jannah itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal Dan kamu Muhammad akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling arsi Bertasmih sambil memuji robnya Dan diberi putusan diantara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan Segala puji bagi Allah Rob semesta alam Quran Surah Az-Zumar ayat 74 hingga 75 Syihul Islam pun berkata bahwa Al-Arsi tidaklah masuk ke dalam makhluk-makhluk yang diciptakan dalam waktu 6 hari Dan tidak pula dibelah dan dipecah Bahkan hadis-hadis yang masyur menegaskan Apa yang telah ditunjukkan Al-Quran tentang ketidakpunahan Al-Arsi Selain singgah sana Allah subhanahu wa ta'ala Ada pula kursi milik Allah subhanahu wa ta'ala Seperti apa itu kursi Allah? Rasulullah s.a.w. bersabda Tidaklah langit yang tujuh dibanding kursi Kecuali laksana lingkaran anting yang diletakkan di tanah lapang Hadis riwayat Ibnu Hiban 361 sahih Pemirsa, sesungguhnya kursi Allah itu tidak akan hancur Sebagaimana halnya Al-Arsi berdasarkan Ijma ulama Wallahu alam bisawaf Jika singgah sana Allah yaitu Arsi dan kursi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan hancur Maka sama halnya dengan Lawul Mahfuj Dimana tempat ini merupakan kitab tempat Allah Untuk menuliskan segala seluruh catatan kejadian di alam semesta Ada pun nama lain dari Lawul Mahfuj yang berdasarkan Al-Quran Yaitu Ummu Al-Kitab Kitabim Magnun, Kitabim Mubin Sebagaimana telah dikatakan dalam firman Allah yang artinya Tidak ada sesuatu pun yang goib di langit dan di bumi Melainkan terdapat dalam kitab yang nyata Lawul Mahfuj Quran Surah An-Namul Ayat 75 Maka dari itu Lawul Mahfuj pun tidak akan hancur berdasarkan Ijma ulama Kalam atau pena Ternyata juga termasuk salah satu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak akan hancur ketika sangka kalah ditiupkan menurut beberapa ulama Karena kalam atau pena merupakan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana sabda Rasul Sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah Al-Kalam Kemudian Allah berfirman kepadanya Tulislah Kemudian Al-Kalam berkata Wahai Rabku apa yang aku tulis Allah berfirman Tulislah takdir segala sesuatu sampai datang hari kiamat Hadis lewat Abu Dawud Sohih Selain itu Meskipun tiupan sangka kalah itu dapat menghancurkan manusia Tapi ternyata sangka kalah tidak dapat menghancurkan tulang ekor manusia Tidak ada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur dimakan tanah Kecuali satu tulang Yaitu tulang ekor Darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat Hadis lewat Al-Bukhari 4.935 Dan yang terakhir ialah ruh Ruh ini juga tidak akan hancur ataupun binasa ketika sangka kalah ditiupkan Karena makhluk yang binasa di saat itu akan dicabut ruhnya dan meninggal Lalu kemudian ruh itu dikembalikan ke jasadnya di saat hari dibangkitkan Hal ini menunjukkan bahwa ruh tidak akan hancur berdasarkan kesepakatan para ulama Pemirsa beriman kepada hari kiamat memang diwajibkan Karena hal tersebut termasuk ke dalam rukun iman yang ke enam Tapi ternyata ada beberapa hal yang tidak akan binasa ketika sangka kalah ditiup Bahkan malaikat isrofil yang bertugas untuk meniupkan sangka kalah itu pun akan binasa Dan sebagai umat muslim Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah SWT Wallahu alam bisawaf Ya pemirsa di hari akhir nanti semua akan binasa Akan hilang, hancur, kecuali beberapa hal diantaranya itu surga dan neraka Lungurin arj atau singgah sana Allah Kursi Allah dan laum mahfuj atau kitab Allah Ya dan selanjutnya juga ada kolam atau pena Dan yang terakhir adalah tulang ekor manusia yang tadinya dihancurkan lalu dirakit kembali Sampai akhirnya dikembalikan lagi ruh kita ke jasad kita Subhanallah Mudah-mudahan dengan liputan tadi kita semakin yakin ya Bahwa akan ada hari akhir Jadi sekarang perbaiki diri kita Berlomba-lomba dalam kebaikan Amin insya Allah Dan setelah ini kita masih akan kembali Jadi jangan kemana-mana tetap di Berita Islami masa kini Terima kasih